Risma mengaku berusaha ikhlas dan tidak menyimpan rasa dendam dan marah kepada Rosie. Dia hanya ingin rasa traumanya segera menghilang. Melalui unggahan akun Facebook, suami Norma Risma, Rosie Zai Hakiki angkat bicara terkait kisahnya disebut selingkuh dengan ibu mertuanya sendiri. Dia meminta agar warganet tidak membuat keruh masalahnya. Rosie mengatakan akan segera memperbaiki kesalahannya. Halo semua tolong jangan memperkeruh masalah saya, saya tahu saya salah. Saya berjanji akan memperbaiki kesalahan saya, tolong hentikan pembahasan tentang saya, tulis Rosie di akun Facebook dengan tulisan Capslok. Ia kemudian mengunggah foto saat momen akad nikah bersama sang istri, Risma. Dalam foto tersebut, keduanya berpose sambil menunjukkan buku nikah. Rosie juga membuat status yang menuliskan agar warganet tidak ikut campur dengan hidupnya. Rosie juga membantah video unggahan Risma tentang awal mula kenal hingga kasus perselingkuhannya terungkap. Kalian pikir video ini 100% benar? Jawabannya tidak karena itu dibuat oleh satu pihak saja. Kalian belum mendengarkan klarifikasi saya tunggu secepatnya akan klarifikasi, tulis Rosie. Unggahan Rosie sudah mendapatkan 692 komentar, 459 kali reaksi dan 138 kali dibagikan. Warganet langsung membanjiri kolom komentar dengan kata-kata pedas untuk Rosie. Kita sebagai sesama anak bangsa seharusnya saling menghargai. Karena hobi dan tingkat kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Biarkan mereka bahagia dengan dunianya dan tugas kita hanya tinggal menghujatnya. Terima kasih telah menonton!